Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1831, pertempatan pada bulan Mei, Tan Zinsing meninggal dunia dalam keadaan yang terombang-ambing di dalam kehidupan kulturalnya. Jadi, di mata orang Yogyakarta, Kan Zinsing raten temenggung, Sojodining raten ini dipandang sebagai Cinawurung, Lundodurung, Jawa Tanggung. Jadi, ini suatu kritik yang tajam bagi temenggung, Sojodining rat. Jadi, namanya sudah Jawa ini sekali, karena diperkedulukan sebagai Bupati Yogyakarta. mempunyai gelar kebangsawanan Jawa, yaitu Raden Temenggung Seco Diningrat. Jadi, kata Seco Diningrat. Jadi, ini nama yang benar-benar Jawa. Nah, tetapi, dia dikatakan sebagai Cinawurung. Jadi, meskipun dia diasuh sejak kecil oleh seorang Tionghoa, tapi menurut penilaian orang Jogja, ketionghoanya itu belum menjadi. Bahkan bisa dikatakan kecil Tionghoanya itu menjadi Wurung. Artinya, dia tidak jadi Cina yang sungguh-sungguhnya. Meskipun, dia juga menopang kehidupan, kebudayaan, atau kesenian Tionghoa, tetapi itu dinilai belum cukup. Jadi, dia sebenarnya meskipun identitas kecinaannya atau ke Tionghoanya lebih kental karena dia sejak bayi dididik oleh seorang Tionghoa, yaitu Oe Tegliong di daerah Kedu. Dan sebenarnya kejawaannya sudah tercabut. Jadi, kejawaannya tercabut, sehingga dia bisa dikatakan sebagai Jawa Tanggung. Jawa Tanggung itu adalah Jawaannya tidak mantap. Jadi, dia disebut orang Jawa, tapi dia kejawaannya tidak mencukupi. sehingga orang mengatakan bahwa dia adalah orang Jawa yang Tanggung. Artinya, kejawaannya tidak menyeluruh, tidak komprehensif. Jadi, dia hanya mungkin hanya mengetahui kebudayaan Jawa hanya sekedar pada tataran kulit saja. jadi, dia memang senang pertunjukan wayang kulit misalnya. Tetapi, kelihatannya kejawaannya dianggap belum cukup. Sehingga dikatakan Jawa-nya Tanggung. Tadi, Cinanya Murung. Nah, kemudian dia sebenarnya hidup Tang Jinsing ini sudah agak berbau ke barat-baratan karena dia mempelajari berbagai bahasa asing misalnya bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan kalau tidak salah bahasa Perancis juga. sehingga dia bisa dikatakan juga menguasai komunikasi dengan orang-orang asing. Jadi, kalau bisa dikatakan dia menguasai bahasa asing, berarti mestinya dia adalah seorang yang bisa dikatakan mirip-mirip dengan orang barat. Karena banyak bergaul dengan orang-orang Inggris misalnya, pada zaman Inggris menguasai Indonesia, kemudian juga dengan orang Belanda. Jadi, kedudukan Tan Jinsing ini memang di satu sisi, dia seperti orang barat, seperti Londo, tapi durung. Jadi, Tan Jinsing ini dikatakan Cino burung, Londo durung, Jowo tanggung. Jadi, memang dianggap sebagai orang yang serba agak di perbatasan. Atau katakanlah, dia bisa dikatakan sebagai orang yang terbatas. Sebagai orang Cina terbatas, sebagai orang Belanda terbatas, sebagai orang Jawa juga terbatas. Jadi, pada intinya, ungkapan orang Jogja, pandangan orang Jogja terhadap Tan Jinsing sebagai orang yang Cinanya Wurung, Londonya Durung, Jawanya Tanggung, itu menunjukkan bahwa orang ini sebenarnya berada pada tataran yang meragukan. Yaitu tataran yang tidak mantap, tataran yang tidak jelas. Nah, oleh karena itu, kalau kita mencermati terhadap fenomena Tan Jinsing ini, memang Tan Jinsing bisa dikatakan telah tercabut dari akar kemudian Jawa. Padahal dia adalah seorang Jawa Tulen, karena ayahnya adalah seorang pejabat gemang ya, Patrawijaya di Kalibeber, Wonosobo. Ibunya adalah Putri Temenggung Yudhanegara ketiga Bupati Banyumas tahun 1749 sampai 1855 itu menunjukkan baik secara biologis Tan Jinsing adalah benar-benar orang Jawa yang Tulen, orang Jawa yang asli, tapi karena didikan dari ayah angkatnya yang dilandasi oleh kebudayaan Tionghoa, maka dia menjadi ke Tionghoaan ya, sehingga Jawanya sedikit demi sedikit tercabut dari akarnya. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi